Dan pemirsa bagaimana kondisi saat ini di stasiun Senin Jakarta kita langsung bergabung bersama rekan Rima Hapus Pasari di sana. Ya Rima apakah stasiun Pasar Senin hari ini mulai dipandati para pemudik akan menuju ke kampung halamannya atau sebaliknya? Silahkan Rima. Ya baik Pram dan juga pemirsa situasi terkini di stasiun Senin terpantau semakin ramai. Bukan hanya didominasi oleh para pemudik, melainkan juga para penumpang yang hendak melakukan wisata liburan. Dan dari data yang kami peroleh untuk jumlah kedatangan di stasiun Senin ini, kini telah mencapai lebih dari 25.000 orang yang berarti ada peningkatan sekitar lebih dari 1.000 orang penumpang sejak sore tadi. Dan untuk kedatangan penumpang sendiri berasal dari kereta api Tegal Ekspres dan juga kereta api Kuto Harjo dengan asal penumpang dari Kebumen, Gombong dan juga Cirebon. Serta ada 8 kereta tambahan Kuto Jaya Utara. Dan pemirsa dari adanya keramaian penumpang di stasiun Senin ini juga membuat sejumlah penumpang harus menunggu di selasar stasiun. Dan tak jarang mereka pun sempat mengeluhkan untuk adanya penambahan fasilitas umum seperti toilet dan juga ruang tunggu. Dan pemirsa untuk jumlah kedatangan di stasiun Senin ini juga diperkirakan akan terus meningkat hingga malam menjelang dini hari nanti. Dan selain itu juga pemirsa diimbau untuk masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran maupun kedatangan di stasiun Senin ini maksud kami. Agar tetap berhati-hati karena memang untuk keramaian di stasiun Senin ini juga tidak jarang untuk menimbulkan adanya tindak kriminalitas. Kembali ke Anda Pram. Terima kasih banyak Rima Puspasari langsung dari stasiun Senin, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.